Intro Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris Selamat datang di channel Promo The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkuman Hua Sisingci Jiwa Sun Wukong Atau The Great Absol Part 11 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja Gas Cui Di episode sebelumnya Diperlihatkan suku Hua sudah digantung Oleh para klan Kin yang jahat Semua itu mereka bersembahkan Untuk dewa mereka Yaitu para monyet hitam yang dipimpin oleh Monyet Akajiri dan monyet kuning Dan kini warga suku Hua pun terkejut Karena mereka baru pertama kali Melihat sang raja monyet kuning Kedatangan monyet kuning membuat Kinbo Pun sangat bangga dan terhormat Tuhan Anda benar-benar datang sendiri Sangat terhormat Sangat terhormat Ucapnya Raja monyet kuning pun melompat di capang pohon Dan berkata Sukukin Ada hal yang tidak kalian ketahui Dan sambil menatap tajam Monyet kuning pun berkata lagi Jumlah orang hidup yang kalian korbankan Seringkali melebihi persyaratan kami Dan itu terjadi berulang kali Apa alasan kalian Kinbo yang masih berlutut itu pun langsung berkata Tentu saja Itu untuk membuat Tuhan bahagia Dan tentu saja Kita manusia harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan Monyet kuning pun berkata lagi Hmm darah dan daging Sangat penting bagi klan dewa gelap Kerak-keraku sangat senang Terlihat monyet minyak hitam pun berteriak kekirangan Kinbo pun berkata lagi Tuhan dan para dewa menyukainya Kami mencoba untuk membawa lebih banyak pengorbanan Dan berdoa kepada dewa Untuk memberkati suku kami Raja monyet kuning pun Dengan memasang wajah serius berkata lagi Mereka itu sejenis denganmu Apa kamu tidak keberatan? Dan tiba-tiba saja Monyet akajiri pun datang dan berkata Haha Kamu tidak terlalu mengerti manusia ya Manusia itu cerdas dan egois Mereka bisa memperlakukan sesama dengan sangat kejam Dan sambil meringis Akajiri pun berkata lagi Untuk keuntungan mereka sendiri Mereka akan melakukan segala cara Hanya untuk menyenangkan kita Mereka memberi kita 10 Sedangkan yang kita minta hanya 1 Monyet kuning pun lalu menjawab Suku manusia adalah sumber daya berharga bagi jalur monster Dedikasi buta menyebabkan pemborosan yang tak kunjung berhenti Aku tidak suka Akajiri pun berkata lagi Lupakan saja Kamu tidak akan pernah mengerti Dan monyet kuning pun lalu bertanya Akajiri Monyet liar yang kamu sebutkan Apakah dia akan datang? Akajiri pun menjawab lagi Hmm Aku tidak tahu Tapi seharusnya iya Meskipun kami hanya bertarung dengan waktu singkat Tapi aku merasa dia kuat dan agresif Dia telah menarik Lafayette Monyet kuning pun menyahut Betul sekali Lafayette selalu tertarik dengan monyet yang kuat Dia telah memerintah kita untuk membiarkan monyet itu menikmati hidupnya Akajiri pun lalu berkomentar Huh Monster yang tak pernah puas Monyet kuning pun berkata lagi Dia hampir ada di mana-mana Mungkin juga ada di dekat kita dan monyet itu Akajiri pun hanya melotot dan berkata Huh Silahkan Aku tidak takut padanya Akajiri pun lanjut bertanya Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Dan monyet kuning pun menjawab Persembahan sudah siap Apakah kamu ingin menunggunya? Dan kelompok kratrum sudah siap Monyet kuning pun lalu tertunduk terdiam sebentar Lalu ia pun berkata Mulailah dari awal Akajiri pun langsung meringis dan berkata Mulailah anak-anakku Awoo Seketika ia pun saling memukul-mukulkan kedua tangannya Pertanda kalau upacara makan besar pun sudah dimulai guys Trum trum Gak 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 Seketika para monyet-monyet hitam pun sangat kegirangan Mereka lalu berlarian menuju ke para orang-orang yang digantung di pohon Para warga pun sangat ketakutan Ah mereka ada di atas kita Aku tidak ingin mati Ucap orang di situ Sedangkan rambut bunga pun di situ sudah pasrah dan berkata Tutup mata kalian Para monyet pun kini sudah memegang orang di situ Ia pun segera mangap untuk memakannya Tapi tiba-tiba saja Tali-tali yang mengikat para warga Sukuhwa pun putus guys Mereka semua pun kini berjatuhan Dan selamat dari monyet-monyet hitam pemangsa Jelas saja hal itu membuat mereka pun terkejut Dan tak disangka Terlihat di atas Seekor monyet hitam sudah mengikat para monyet-monyet hitam Para monyet-monyet hitam yang lain dan Kinbo pun jadi keheranan Dan tiba-tiba saja Monyet hitam yang menalai itu berkata Berubah Dan bum Dan ternyata itu adalah Xiao Liu Ia pun di situ berkata Mereka adalah para manusia di bawah perlindungan kami Kalian tidak boleh mengganggunya Akajiri pun di situ hanya meringis dan berkata Wow monyet kecil ini lagi Monyet kuning pun berkata Akhirnya datang Apakah kamu monyet yang menandingi Akajiri Dan set Seketika monyet kuning pun langsung menghilang Dan tahu-tahu sudah berada di depan Wukong Wukong pun di situ lalu berkata Haha memang akulah orangnya Dan sambil tersenyum Wukong pun berkata lagi Paman Aku adalah pemimpin baru klan monyet rambut putih Dan aku akan melindungi yang lemah Akulah sang raja monyet batu Akajiri pun meringis dan berkata Hei kau orang baik ya Dan monyet kuning pun berkata Apa yang kau inginkan Wukong pun dengan santai menjawab Aku tidak tahu Aku hanya mendengar bahwa klan Hua Di bawah kaki gunung yang berada di bawah perlindungan kami Di bawah paksa ke sini Sungguh sebelum pagi aku akan membawa mereka semua pulang Apakah kamu keberatan Monyet kuning pun menjawab Sungguh berani Tapi sayang sekali Kamu kalah jumlah Wukong pun meringis dan berkata Hei hei siapa bilang Seketika Wukong pun langsung menunjuk dengan tangannya sambil berteriak Monyet pegunungan kera terbang Mari kita tunjukkan kemampuan kita Seketika langsung terdengar suara kera-kera yang berteriak dengan heboh Dan kini para monyet-monyet gunung pun berdatangan dengan jumlah yang sangat banyak Jelas saja Hal itu membuat para monyet hitam pun ketakutan Demikian juga dengan klan Kin Dan itu membuat Sukua pun jadi terkejut Sekaligus senang dengan kedatangan para monyet-monyet yang tak disangka-sangka itu Monyet-monyet yang berdatangan itu pun berteriak Ayo balas dendam Dan pertempuran pun pecah Mereka pun kini menyerang para monyet hitam Hei kalian menakuti-nakuti kami terlalu lama Ayo bertarung Dan Xiao Liu pun juga mulai bergerak Ia pun segera mengeluarkan jurus pisaunya Pisau terbang teriaknya Seketika keluarlah pisau-pisau yang sangat banyak yang menusuk para monyet-monyet hitam Hal itu membuat klan Kin pun jadi panik dan kebingungan Mereka pun bertanya kepada pemimpinnya Ketua Mereka adalah monyet-monyet yang telah dikumpulkan selama beberapa waktu Apa yang harus kita lakukan Dan Kinbo pun lalu menyuruh klannya untuk segera bersembunyi Karena menurutnya nyawa mereka jauh lebih penting Xiao Su pun juga terlihat sangat senang Ketika melihat para ketua dan warga sukunya masih hidup Mereka pun berbondong-bondong menyambut kedatangan Xiao Su Anak-anak pun langsung memeluk Xiao Su Mereka sangat bahagia karena sebelumnya mereka mengira kalau nenek imam besarnya sudah mati Rambut bunga pun disitu segera meminta saran kepada Xiao Su Apa yang harus mereka lakukan sekarang ini Dan Xiao Su pun segera menyuruh kepada mereka semua Agar segera menemukan tempat aman sesegera mungkin Karena mereka tak bisa ikut perang Dan kini Raja monyet kuning pun memandangi para monyet-monyet yang sedang sibuk berkelahi Ia pun disitu berkata kepada Wukong Monyet-monyet pegunungan kera terbang dulu merasa takut Tetapi hari ini mereka berinisiatif menantang kami Tampaknya kamu yang mengubahnya Wukong pun lalu menjawab Haha tentu saja melawan lebih baik daripada hanya menunggu mati Aku hanya memberikan kepercayaan diri untuk membiarkan mereka melakukan apa yang harus dilakukan Wukong pun lalu menatap dengan serius dan berkata Semua monyet tidak harus saling membunuh Jika kamu bersedia menyerah Maka aku tidak akan memukulmu Monyet kuning pun berkata Tidak justru kamu dan monyet lain yang akan mati Aku tidak akan mentolerir perlawanan apapun Mendengar hal itu Bukannya takut Tapi Wukong malah senang dan berkata Hoho bagaimanapun Tidak apa-apa Wukong pun lalu memberikan hormat Dan berkata dengan tatapan mata yang tajam Ayo Bertarung Aku juga sangat suka Wukong pun langsung melesat untuk menyerang monyet kuning Hiya Terlihat Wukong pun akan memukulnya dan mawet Tapi tiba-tiba saja Wukong pun hanya memukul angin Karena monyet kuning pun dengan cepat sudah pindah tempat dan berkata Mencariku ya Hal itu membuat Wukong pun berkata dalam hati Orang ini sangat cepat Dan tiba-tiba saja Ada seseorang yang turun dari atas menyerang Wukong Wukong pun kaget dan langsung segera menangkisnya Dan ternyata itu adalah monyet akajiri Hei raja monyet batu Kau lupa padaku ya Teriak akajiri Wukong yang melihatnya pun tersenyum dan berkata Hah akajiri sudah berumur tapi masih bersemangat ya Akajiri pun kesal dan berkata Kali ini aku tidak akan mengampunimu Dan Hiya Doak Pukulan itu membuat Wukong pun terlempar Tapi Wukong pun dengan cepat langsung bersalto dan mendarat di cabang pohon dan langsung berancang-ancang Wukong pun juga geram dan berkata Oh kau mau bertarung denganku ya Ayo Seketika Wukong pun meluncur dengan kecepatan penuh dan berkata Kepala besi monyet Dan Doak Wukong pun menyeruduk dengan keras ke kepala akajiri Akajiri pun menahan sakit dari hantaman kepala Wukong Sial Keras juga kepala monyet batu ini Wukong pun menjawab Kepalaku jauh lebih keras darimu Akajiri yang geram pun berkata lagi Mari kita lihat seberapa kerasnya Dan Doar Akajiri pun memukul Wukong dengan kedua tangannya dengan sangat keras Menembus cabang-cabang pohon disitu Hingga Wukong pun menghantam ke tanah Akajiri pun langsung meluncur untuk menginjak Wukong Tapi Wukong pun dengan cepat melompat menghindarinya Akajiri pun berkata Hei raja monyet batu Sepertinya kau telah salah langkah Hei tampaknya kelemahan besarmu Ada di kepala belakangmu ya Setelah kubul dengan keras Aku mendengar suara tengkurakmu telah retak Dan terlihat Ini dari telinga Wukong pun menetes darah Dan ia pun jadi merasa pusing Shosu yang mengintip dari balik batu pun jadi khawatir Dan kini Akajiri pun melompat untuk melanjutkan serangannya kepada Wukong Hei apakah itu benar-benar kelemahanmu Ucapnya Ia lalu berteriak lagi Dasar sampah Sepertinya aku hanya menganggapmu terlalu berlebihan Dan Doar Seketika Akajiri pun memukul perut Wukong dengan sangat keras Hingga membuat tubuh Wukong pun retak Dan Akajiri pun lanjut memutar lengan besinya Kau terlalu naif ucapnya Dan Seketika Akajiri pun memutar Pukulannya seperti gasi hingga melumat tubuh Wukong Putaran itu semakin kencang Menembus dan melahap tubuh Wukong Hingga membuat tubuh Wukong pun juga ikut berputar-putar Matilah kau Teriaknya Dan saking dasyatnya putaran itu Membuat tubuh Wukong pun tak kelihatan Dan Bar Kini terlihat kepala Wukong pun putus Shosu pun langsung kaget Monyet batu Teriaknya Dan terlihat Tubuh Wukong pun kini musnah tak tersisa Akajiri pun disitu berkata Apa ini sudah benar-benar berakhir Aku pikir dia lawan yang menarik Ternyata dengan mudah dia kehancurkan Sayang sekali Tapi tiba-tiba saja Monyet kuning pun berkata Akajiri Lihat dengan jelas Akajiri pun langsung terkejut sambil melihat tinjunya Daging dan darah monyet ini jadi debu Apa ini ilusi Ucapnya Dan tiba-tiba saja Ternyata Wukong pun sudah berada di bawah selakangan monyet Akajiri guys Dan sambil melirik pistol gombio Akajiri Wukong pun berkata Hei apa kau merindukanku Shosu pun disitu sangat terkejut Dan kini Wukong pun merapatkan kedua telapaknya dan berkata Tidak ada cara lain Aku terpaksa datang ke tempat ini Hanya agar bisa mencoba jurus pamungkasku Seketika kedua tangan Wukong pun membentuk seperti pistol Tusukan monyet persik Ucap Wukong Dan ting Mata Wukong pun bersinar Dan tar-tar-tar-tar-tar-tar-tar Tusuk-tusuk-tusuk-tusuk Ucap Wukong Hal itu membuat Akajiri pun terkaget dan kesakitan Hei apa ini Ucapnya Ia pun lari terbirit-birit Wukong pun berkata lagi Hei ini seru kan Lihatlah monyet terbang menendang Lalu panggang dan makan tai ini Doat Seketika Akajiri pun langsung terlempar Gara-gara akibat ditendang pantatnya dengan keras oleh Wukong Hingga ia pun terjerembab ke tanah Wukong pun langsung berdiri dan berkata Hei hei tepat sasaran Sin beralih beberapa waktu sebelum pertempuran Mereka menggerbek tempat pengorbanan monyet hitam Saat itu Wukong berkata kepada Xiaoliu Xiaoliu Karena kita akan segera menyelamatkan manusia Tolong ajari aku sebuah jurus Aku telah melihat jurus monyetmu dan jurus itu sangat kuat Xiaoliu pun berkata Apa kamu ingin belajar sebelum pergi? Kamu tidak mungkin bisa Wukong pun berkata Bagaimana aku bisa tahu jika aku belum mencobanya Dan Xiaoliu berkata Kalau ia berlatih setiap hari selama 10 tahun Dan itu baru berhasil sedikit saja Wukong pun lalu memohon Xiaoliu untuk mau mengajarinya Seketika Xiaoliu pun mengambil buah jambu dan menunjukkannya kepada Wukong Dan kini mau tidak mau Xiaoliu pun mulai mengajari Wukong Mereka berdua pun duduk bersilah berhadap-hadapan Xiaoliu pun berkata Jurus kera monyet putih Itu adalah jurus terbaik dari suku monyet putih Dan sambil melemparkan buah jambu itu secara berputar-putar Seperti pertunjukan sirkus Xiaoliu pun berkata Apa triknya? Yaitu terletak pada akarnya Trik ini untuk menipu lawan Wukong pun terlihat kagum melihat hal itu Xiaoliu pun berkata lagi Kuncinya adalah Kuasai psikologi lawan dalam pertempuran dan buat kesalahan Biarkan dia berpikir ada Tetapi sebenarnya tidak Buat dia berpikir ada sangat banyak Akan tetapi sebenarnya itu hanyalah satu Dan terlihat buah jambu itu pun masih saja peterbangan di tangan Xiaoliu dengan jumlah yang banyak Ia lalu berkata Bermain di antara tipuan dan kenyataan yang sedang memprovokasi lawan Mengerti? Dan tiba-tiba saja Mak grep Seketika Wukong pun mampu menangkap buah jambu di dalam ilusi yang diciptakan Xiaoliu Dan dengan santainya Wukong berkata Jadi begitu Ini semuanya hanyalah sebuah trik Tanpa basa-basi Wukong pun memakan buah jambu hijau itu dan berkata lagi Aku akan baik-baik saja Hehehe Masih ada waktu Kamu bisa mengajariku sedikit lebih dalam Sin kemudian beralih lagi di saat ini Dimana Xiaoliu pun sambil memperhatikan Wukong kemudian berkata di dalam hati Setelah mempelajari itu Strategi peperangan sudah ada di telapak tangannya Kemampuannya untuk menipu lawan kali ini semulus seperti bernafas Aku tidak percaya Dia dapat menguasainya dalam waktu yang singkat Dan masih memperhatikan Wukong Xiaoliu pun berkata lagi Meskipun aku tidak ingin mengakuinya Tetapi dia lebih memenuhi syarat menjadi raja Untuk memimpin para monyet ini Dibandingkan aku yang lahir dan besar di pekunungan keraterbang Dan terlihatlah Monyet Akajiri pun memukulkan tangannya ke tanah Ia pun lalu meringis sehingga terlihat taringnya Dan ia berkata Nak kau memiliki banyak keterampilan yang menarik Wukong pun jadi terkejut melihat ekspresi dan kata-kata yang diucapkan oleh Akajiri Dan benar saja Makwus Seketika keluarlah asap berwarna pink dari tubuhnya Dan jeng Tiba-tiba saja Akajiri berubah menjadi monster kerap besar Dengan rambut seperti singa Dan wajah yang sangat mengerikan Ia disitu berkata Jadi sekarang mari kita bertarung dengan kekuatan penuh Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini akan terus berkembang Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh